Yang ke-17 Jangan mengganti Hamzah Dari akbar dengan huruf Wow Kalau yang tadi berarti Allahu wa akbar Tambah wow Allahu wa akbar Kalau yang ini Allahu wa akbar Jangan mengganti Hamzah Lafad akbar Dengan wow Yang pertama beda Contohnya Allahu wa akbar Jangan menambahkan wow Kalau ini tidak menambahkan wow Tetapi apa? Mengganti hamzahnya diganti wow Itu bacaannya Allahu wa akbar Yang ke-17 Yang ke-18 An la tubaddal kafaha Ayu kalimat ini Ayu kalimat akbar Hamzah Jangan merubah Kaf Yang ada Di lafad Akbar Dengan hamzah Allahu akbar Allahu akbar Jangan merubah Kaf Huruf kaf Yang ada di dalam Akbar Dengan huruf Hamzah Ini tidak ada di syafinan Allahu akbar Akbar Dia kan anak kecil Tapi yang ke-9 Kecuali kalau memang dia Yang tidak bisa mengucap Memang dia tidak bisa Mengucap kalimat Kak Sama sekali Ya sudah Boleh saja Dia sisa bagi dia saja Di 19 Jangan terlalu Yang ke-19 Jangan terlalu panjang Di dalam Mengucap Kalimat Allah Rafdul jalalah Rafdul jalalah Kan boleh panjang Allahu akbar Boleh Jangan terlalu Arti terlalu Melebihi Dari batas Maksimal Dari med Mednya maksimalnya Berapa Empat Asaba'a alifat Tujuh alifat Atau dengan Sebutnya Empat Satu alif itu Dua Harakah Berarti Berapa Empat belas Harakah Atau empat belas Harakah Yang kalau kita Gini-gini itu Empat belas Allahu Akbar Batal Kita lagi adhan Sebenarnya bahkan Adhan itu Tidak bagus Kayak gitu Allahu Eh panjang Angkat ini Tidak selesai Allahu akbar Adhalayustahsan Keluar dari batasan Kira'ah As-sahihah Dalam bahasa Alam Gak ada Lapat Dengan panjang Segitunya Maksimal Empat belas Harokat Itu udah maksimal Mau adhan Atau bukan adhan Tapi kalau adhan Kan urusannya Gak batal Tidak batal Salat Allahu akbar Akhirnya Akhirnya Yang sebelahnya Allah As-sahihah Bukannya masalah Akhirnya Akhirnya Legitilawah Jangan Kayak gitu Ya Dan kalau terlalu panjang Sampai lebih dari Empat belas Harokat Gak sah Begitu juga adhan Sebenarnya gak bagus Bagusnya Gak apa-apa Nagmah Nagmah itu Maksudnya Pakai lahan Pakai nada Itu gak apa-apa Boleh aja Tapi jangan Terlalu panjang Kalau sekarang kan panjang-panjang Apalagi Lafadnya itu Kalau Lafadul Jalalah Memang paling bisa dipanjangin Tapi yang lain Ya rahmukullah Yang lain misalnya apa Hayya ala salat Itu gak boleh lebih dari Dua harokat Hayya ala salat Selesai Kita udah tidur Udah bangun Belum bisa Jawabin adhan Saking lamanya Bid'ah yang sekarang Dilakukan oleh banyak orang Padahal itu Gair mustahsen Tidak begitu Yang bagusnya Boleh lah Han boleh Hayya ala salat Hayya ala salat Udah Iya kalau suaranya bagus Jelaki jelaki aja ya Ya gak apa-apa Gak syarat si Adhan itu suaranya Bagus gak Kayak ditarim Ditarim kata guru kita Pernah Kita lagi duduk-duduk nih Lagi apa Mau dengerin adhan Allahu Akbar Disana kan adhannya udah rata aja gitu ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Pas hayya ala salat Hayya ala salat Hayya ala salat Kayaknya itu semua Hayya ala salat Bener-bener menjawab lah Hayya ala salat Dari hati Kayak orang Bener-bener itu Hayya ala salat Bangun itu Orang-orang tidur Bangun Sawak itu Tapi kalau yang kayak sekarang kan Hayya ala salat Tambah tidur Kayaknya Jadi bener-bener Ada yang kayak gitu Ngucapnya Adhannya Ya Disini diteriakin Sama warga Kalau begitu adhan Dikomplain langsung Ini adhannya Paling jelek ini Paling berisik ini Kenapa adhannya ganti Madhinnya Kenapa begitu Alhamdulillah Kenapa kita sampai Ceritanya adhan ini Hah Memang kita lagi Bahas adhan Oh gara-gara Allah ini Allahu Akbar ya Med Tidak boleh terlalu panjang Melebihi 14 Harokat Tulis berarti ya Tidak boleh terlalu panjang Dalam lafad Melebihi 14 Harokat Yang ke 20 Tidak bertujuan Yang lainnya Ini apa Tidak bertujuan Yang Lainnya Dengan takbir itu Tidak bertujuan Dengan yang lain Yaitu apa Seperti takbir Intiqal Seperti takbir Yang untuk pindah Allahu Akbar Rukuk Atau dia belum Rukuk memang Belum langsung Badannya Tapi Allahu Akbar Maksudnya Mau rukuk Bukanlah Allahu Akbar Mau takbiratul ihram Berarti bertujuan Yang lain Dia bertujuan Bukan takbiratul ihram Tetapi tujuannya Adalah takbir Untuk Perpindahan Dari rukun Ke rukun Inilah 20 Syaratnya Dan wajib Niat tersebut Bersamaan dengan Takbir ini Ketika niat Kapan waktunya niat Ketika tak Takbir Ketika Allah Itu niat Bertujuan Saya berniat Mau sholat Sholatnya Fardu Kalau makmuman Diniatkan makmum Begitu dalam hati Ketika mengucap Allahu Akbar Makanya Kalau niatnya itu Usalli Fardu Duri Arbarakatin Makmuman Da'an Lillahi Ta'ala Lafat seperti ini Semua diingat Dalam hati Ketika takbir Bikin repot Maka Nanti ingat aja Usalli Fardu Duhuri Saya mau sholat Duhur Makmuman Usalli Saya mau sholat Fardu Duhur Sebagai Makmuman Itu yang diingat Ini Allahu Akbar Udah Jadi gak Perlu Was-was Karena kadang-kadang Kita ketika Mengajar ini Niat Dalam takbir Udah Habis itu Takbirnya Lama Allahu Akbar Ulang Tadi belum sah Dapat niatnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Salat jenazah Apa salat Fardu ini Takbirnya Kenapa Was-wasa Was-wasa Itu ragu Udah Belum ya Udah niat Belum Lah niat itu Cuma dalam hati Tujuan aja Ya Inti ingetin Saya mau sholat Fardu nih Duhur Bukan masak Sholat duhur Fardu Makmuman Udah ingetin itu Di dalam takbir Udah gitu aja Gak usah Allah Usalli Jadi bayangin Kadang-kadang orang Ngapang ngertiin ya Allah Usalli Fardu Itu menyebut dalam hati Allah Aduh Belum dapet Belum dapet Allah Kayak lagi Tari sinyal Nanti 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 niat Nanti niat Namanya niat tuh tujuan Saya bertujuan mau sholat Makanya Kalau udah repot-repot Pakai pasal Arab Usalli Gak usah pakai usalli Saya mau sholat Ngerti gak? Saya mau sholat Udah Bertujuan Saya mau sholat Ini mau sholat Ini bukan mau main Udah Itu deh usalli Bertujuan mau sholat Itu usalli Tinggal fardu duhur Ingetin bahwa ini Allah Mau duhur Ini sholatnya Bukan ma'asal Bukan yang lain Ini fardu sholatnya Gampang mudah Tapi kalau udah dibikin Was-was Atau bikin orang ragu Akhirnya malah Sholat jenazah Atau sholat id Ya Takbirnya banyak Sholat id Hakada Wallahu ta'ala Sampai jumpa 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 Terima kasih.